Siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing buruan, maka akan berkurang terus pahala kebaikannya Setiap hari itu dua kirot, kalau kita mau sholat jenazah kan dapat dua kirot, jadi ketika kita sholat jenazah dua kirotnya hangus, kenapa? Karena pelihara anjing tadi, pelihara anjing untuk senang-senang, ada kan orang hobi pelihara anjing zaman kita sekarang Entah anjing apalah yang dikomersialkan oleh orang-orang di zaman kita sekarang ini, berkurang terus pahalanya Karena apa? Ada anjing tadi, tentu ini adalah hikmah Allah SWT, kita tidak tahu kenapa kok dengan sebab anjing Orang bilang apa? Apa salahnya anjing kan begitu ya, itu hikmah Allah SWT, kita tidak boleh, ini adalah ketentuan Allah SWT Dan tidak bisa kita rasionalkan, kalau orang-orang orientalis, orang-orang liberal kan biasanya masuk dalam bab seperti itu Apa kaitan dengan pahala dengan anjing? Anjing ya anjing, pahala ya pahala Kalau kita melakukan kebaikan dapat pahala, apa hubungan dengan anjing? Tidak ada hubungannya Baik kita bisa merasionalkannya atau tidak, akal kita belum tentu menjangkaunya Tapi yang jelas Allah mengatakan kepada kita, tidak boleh Sekarang bisa kita rasionalkan, lihat diantara penyakit yang berbahaya sekarang apa penyakit rabies Penyakit yang sangat berbahaya sekali Nah itulah, silakan rasionalkan sendiri tentang bahayanya, kenapa Allah SWT mengharamkan itu Nah ketika Allah SWT mengharamkannya, berarti apa? Berarti haram juga untuk dikomersialkan Hasil dari semua penjualan atau apa namanya tadi, hewan-hewan yang haram tadi ada juga diharamkan Berarti Allah SWT, berarti anjing ataupun kucing itu tidak bisa dikomersialkan secara umum Berlepas daripada perselisahan para ulama tadi, yang dikecualikan adalah anjing yang punya kelebihan khusus untuk berburu atau yang semisal Terima kasih telah menonton